Intro Ahoy Horos, apa kabar anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Unambella, inilah Bingkai Sumatra. Pemirsa, masing-masing orang memiliki cara tersendiri dalam mencintai bumi. Seperti yang dilakukan oleh Nona Hairunisa, pegiat gaya hidup minim sampah atau zero waste di kota Medan. Menerapkan gaya hidup minim sampah sudah menjadi pilihannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu seperti apa kisahnya? Berikut liputan selengkapnya untuk anda. Apa yang kita lakukan sekarang itu adalah perjuangan untuk anak cucu kita. Jadi, kenapa kita harus mulai merubah perilaku? Itu adalah untuk masa depan generasi kita, bukan untuk bumi. Sejak kecil, kehidupan Nona Hairunisa sudah lekat dengan lingkungan. Ibu rumah tangga yang satu ini memantapkan diri untuk menjaga lingkungan dengan menerapkan gaya hidup minim sampah atau zero waste dalam hidupnya. Satu langkah sederhana yang dilakukannya adalah mencuci pakaian dan peralatan makan menggunakan lerak atau bahan pembersih pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Hairunisa memulai gaya hidup ini karena terpapar greenwashing dari media sosial di awal tahun 2018. Ia terus mencari tahu masalah yang terjadi pada lingkungan dan menerapkan gaya hidup minim sampah. Langkah-langkah lain yang ia lakukan adalah menggunakan tas belanja ketika berbelanja dan membawa botol minum sendiri saat membeli minuman. Ia sadar kebiasaannya ini belum tentu diterima oleh banyak orang. Dulu ia sempat ditolak oleh mercan minuman karena berbelanja dengan botol minum sendiri. Namun, karena gerakan yang ia lakukan bersama teman-teman zero waste Indonesia, akhirnya mercan minuman yang tadinya menolak akhirnya mengizinkannya berbelanja dengan botol minuman sendiri dan memberikan potongan harga. Ya, bagi Hairunisa, kehadiran orang-orang yang satu hati sangat berarti dalam menjaga semangat zero waste. Jadi, saya coba cari teman-teman yang mungkin juga mau menjalani gaya hidup zero waste. Alhamdulillahnya, saya pada awal tahun 2020 ketemu dengan Roda Hijau, lalu bergabung ternyata punya visi, frekuensi kita yang sama. Akhirnya kita, oh ternyata ada teman seneng gitu kan. Jadi, ada yang membarangi, membersamai saya untuk tetap konsisten menjalani gaya hidup zero waste ini. Tidak berhenti sampai di situ, Hairunisa juga lebih memilih menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi banyaknya emisi karbon yang dilepaskan karena jumlah dan penggunaan kendaraan yang masif di jalan. Ia pun turut menularkan virus mencintai bumi kepada halayak. Seperti kampanye penggunaan tas belanja untuk mengurangi plastik, sikat gigi bambu untuk mengurangi limba sikat gigi plastik, gambas sebagai pengganti sabu cuci dari plastik, hingga penggunaan lerak sebagai pengganti deterjen. Nilawati adalah salah satu orang yang tertarik akan aksi yang dilakukan Hairunisa. Ia berharap bahan-bahan pendukung aksi zero waste mudah didapat sehingga kebiasaan baik ini bisa diaplikasikan. Tertarik, cuma di sini kita belum ada leraknya belum ada di lingkungan kita. Semoga lerak itu bisa sampai ke lingkungan kita sehingga kita bisa meninggalkan deterjen. Saya hanya ingin orang merubah satu sisinya sedikit saja. Tidak harus mengikuti semua apa yang saya lakukan, ganti pakai sabun organik, cuci pakai lerak, tidak harus. Cukup dengan mau bertanggung jawab, oh saya menghasilkan sampah. Apa yang harus saya lakukan setelah saya menghasilkan sampah? Coba dikelola, coba ditanggung jawab. Kalau saya sudah mau beli minuman pakai cup, habis itu cupnya dikemanain. Jangan sampai dibuang sembarangan, sekecil itu saja. Mencintai bumi bisa dilakukan dengan langkah kecil yang sederhana. Semoga langkah kecil yang sederhana ini bisa menginspirasi banyak orang untuk bersama-sama menyatukan langkah dalam mencintai bumi. Karena tanggung jawab menjaga bumi dan masa depan anak cucu kita tidak bisa dipikul sendiri. Setiap tahun, komunitas Earth Hour Medan melakukan kampanye hemat energi di minggu terakhir bulan Maret. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab manusia akan perubahan iklim bumi yang semakin buruk, yang berdampak pada keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti apa kegiatan mereka pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Kehidupan manusia hampir tidak bisa terlepas dari listrik. Namun, pernahkah Anda berpikir untuk mematikan listrik atau perangkat elektronik Anda sejenak? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Sebagian pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar berupa sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti batu bara dan minyak bumi. Dan dalam prosesnya, pembangkit listrik juga menghasilkan emisi karbon. Tingginya penggunaan listrik dapat melepaskan banyak emisi karbon ke udara. Otomatis akan mendorong pemanasan global yang mempengaruhi iklim dan keaneka ragaman hayati di muka bumi. Untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pentingnya menghemat penggunaan listrik sejenak, maka komunitas Earth Hour Medan mengadakan kampanye kepada komunitas lingkungan dan pemuda di kota Medan beberapa waktu lalu. Alasan kampanye dilakukan pada malam hari adalah untuk menarik perhatian publik terhadap isu perubahan iklim, sekaligus menunjukkan cara sederhana yakni dengan mematikan listrik atau alat elektronik yang tidak terpakai. Kita memang sengaja laksananya di minggu terakhir di bulan Maret, karena memang pertama itu adalah peristiwa equinox, di mana itu peristiwa di mana matahari itu hampir semua tenggelam besar pertamaan. Terus kedua, kenapa di malam minggu, di malam di mana saat semua orang itu banyak yang sibuk, karena dengan kita mematikan lampu di saat jam sibuk seperti ini, diharapkan juga bisa mengurangi konsumsi energi yang besar juga. Saat lampu dipadamkan, kegiatan kampanye tidak lantas berhenti. Anggota komunitas Earth Hour Medan menyalakan lilin-lilin yang membentuk simbol 60+. Simbol 60 artinya mematikan listrik atau lampu selama satu jam, dan tanda plus artinya berkelanjutan. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat penerangan seadanya, kampanye dilanjutkan dengan pertunjukan musik dari anggota Pramuka Universitas Sumatera Utara. Lagu-lagu yang dinyanyikan bertema lingkungan. Menariknya, sebagian dari alat musik yang digunakan terbuat dari barang bekas. Ini enggak sekedar momentum sekali setahun, tapi masyarakat juga bisa sadar dan bisa melakukan ini. Setidaknya, ya bukan mungkin, apa sih namanya, bukan setahun sekali juga kan. Maksudnya kayak enggak siap hari juga gitu kan. Tapi mungkin bisa kayak seminggu sekali, atau mungkin kayak sebulan sekali gitu. Intinya adalah bagaimana kita supaya biar hemat energi dengan cara mematikan lampu ketika tidak dipakai. Ya, banyak sekali ya tadi pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapat dari pemateri-pemateri juga yang luar biasa. Jadi, ini menjadi tamparan juga bagi kita kaum-kaum milenial yang hobinya mungkin buang-buang listrik ya kaya. Jadi, dengan kita telah mengetahui apa sih dampak besarnya bagi kehidupan kita ke depannya. Jadi, terutama bagi saya pribadi, untuk ke depannya lebih hemat, lebih pandai-pandai sih. Lebih pandai-pandai, untuk menggunakan alat-alat yang berenergi listrik dengan apa adanya, apa gunanya. Tidak berlebihan lagi seperti itu. Kebiasaan mematikan listrik dan perangkat elektronik saat sedang tidak dibutuhkan sejenak, mungkin terdengar sepele. Namun, jika kita mulai melakukan kebiasaan ini bersama-sama secara konsisten, bukan tidak mungkin kita akan melindungi bumi dari dampak pemanasan global. Untuk itu, mari menghemat listrik untuk bumi yang lebih baik. Jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah untuk semua. Seperti halnya di kota Banda Aceh, kota ini tidak menampung arus sampah yang masuk di perkotaan. Tapi kota ini punya cara yang arif dan bijak dalam mengelola sampahnya menjadi sumber energi terbarukan. Yakni mengubah tempat pembuangan akhir menjadi ladang gas metana. Gas ini pun dialirkan dan dipakai secara gratis oleh masyarakat pemirsa. Kami hadirkan liputannya untuk Anda. Di kota Banda Aceh, peraturan pengelolaan sampah diatur dalam konun nomor 1 tahun 2017. Banda Aceh dihuni sekitar 270 ribu jiwa. Setiap hari, timbunan sampah dari jumlah penduduk kota Banda Aceh menembus angka 230 ton per hari. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota atau DLK3 Banda Aceh terus berbenah mewujudkan Banda Aceh Bebas Sampah. Sampah kota Banda Aceh akan bermuara di TPA Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja. Sekitar tahun 2014 bersama masyarakat Gampong Jawa, DLK3 Banda Aceh mencetuskan inovasi baru sebagai bentuk program Waste to Energy atau pemanfaatan sampah menjadi energi yang menghasilkan gas metana. Itu di 2016 itu kita sudah mulai coba-coba. Sudah mulai merintis berarti ya? Sudah mulai merintis dan kita alirkan permanen itu di awal 2017. Jadi semua yang masyarakat terima dari instalasi sampai kompor satu mata tadi itu kita berikan cuma-cuma tanpa ada pengutipan biaya operasional, maintenance, sempurna iuran bulanan. Wah jadi memang ini semuanya gratis? Gratis. Ini merupakan kompensasi kita kepada desa-desa terdampak yang berada di sekitar TPA tersebut. TPA Gampong Jawa beroperasi dengan metode sanitari landfill. Sebuah metode pengurungan sampah ke dalam tanah dengan menyebarkan sampah secara berlapis-lapis pada sebuah lahan yang telah disiapkan. Lahan ini kemudian dipadatkan dengan alat berat. Lalu ditimbun dengan tanah penutup pada akhir TPA beroperasi. Keunggulan sanitari landfill ini mampu mengurangi bau sampah dan menangkap gas. Nah, untuk menangkap gas ini, metode yang paling umum dilakukan yakni lewat penggalian sumur ke dalam timbunan sampah. Sumur ini selanjutnya dibantu dengan jaringan instalasi pipa vertikal dan horizontal. Pipa vertikal ditanam pada kedalaman 8 meter. Sedangkan pipa horizontal di kedalaman 4 meter. Mengalirkan gas metana ke penampungan. Di sini ada 23 titik sumber gas metana yang dipasang pipa secara teliti dan bertahap agar gas metana tersalur sempurna. Jadi, metan ini kan terbentuk dalam sampah. Dalam sampah ini terkandung air. Dalam posisi kandungan air ini terjadi pembentukan dari mikroba-mikroba itu sehingga terbentuk dia metan. Sehingga dia terjadilah yang biogas. Karena kan dalam biogas ini ada 4 unsur dia. Ada air, bantuan penguapan. Ada udara, bantuan penguapan. Kemudian ada metannya, unsur-unsur memang unsur ininya, unsur untuk gasnya. Kemudian ada sulfurnya. Tekanan gas metana yang dihasilkan cenderung kecil. Sehingga untuk bisa disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar, dibutuhkan bantuan 1 unit kompresor. Gas ini dialirkan ke rumah warga sesuai dengan jadwal operasional petugas di TPA. Keran gas dibuka pada pukul 8 sampai 12 dan pukul 15 sampai 17.30. Di TPA Gampong Jawa, khusus sampah plastik resek bisa diolah jadi bahan bakar. Lewat proses pirolisis atau pembakaran selama 6 jam, sekitar 20 kg kantong plastik mampu diubah menjadi 6 liter solar. Gampong Jawa adalah desa yang berdampingan langsung dengan TPA. Kini, gas metana sudah mengalir di dua gampong sekaligus, yakni di Gampong Jawa dan Gampong Pandi. Total, ada 175 kepala keluarga yang sudah terbantu. Setiap individu menghasilkan sampah, tetaplah bijak dalam menanggulanginya. Sampah akan menjadi berkah layaknya sampah di TPA Gampong Jawa yang menjadi sumber energi. Pemirsa, segmen Bingkai Ramadhan kali ini akan mengulas tentang kiprah perempuan cerdas dalam Islam. Masih bersama rekan saya, Dinal Apriyansyah dan Prof. Amroini Derajat, spesial untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriyansyah dalam Bingkai Ramadhan. Kali ini kita akan membahas tentang kiprah perempuan cerdas dalam Islam. Langsung aja kita berbincang dengan Prof. Amroini Derajat, yang merupakan seorang guru besar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadanya Prof hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Prof ya. Bagaimana Prof, Islam memandang perempuan terus? Seperti apa kedudukan perempuan dalam Islam Prof? Baik, kalau Islam melihat kedudukan perempuan dan laki-laki sebenarnya sama. Dalam surat Al-Fujurat misalnya disebutkan ya, Yuhannas, inna khalaknakum min zakarin wa umsa, wajialnakum syu'ubah wa qobah ila lita'arufu. Disitu ada istilah min zakarin atau laki-laki dan juga umsa, yaitu perempuan. Maka dalam ayat itu sebenarnya ada persamaan dalam hal status daripada laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau melihat dari ayat itu sebenarnya baik laki-laki atau perempuan di dalam Islam memiliki kedudukan yang sama. Terus Prof, apakah ada batasan-batasan nih Prof? Seorang perempuan itu menjalankan peran-perannya? Ya, kalau dari sisi fungsinya, ya, seorang perempuan misalnya, jadi kalau seorang perempuan satu sisi memang memiliki keutamaan, ya. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis pun disebutkan bahwa Al-Jannatu Tahta Akdamil Umahat, itu disebutkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kan tetapi di situ, itu adalah merupakan sebuah isyarat saja, bahwasannya menghormati ibu terutama, ini yang memang lebih ditekankan. Dari sisi penekanan penghormatan kita terhadap ibu. Perempuan itu pada masa sebelum Islam, itu lebih diarahkan sebagai semacam komoditi dan tidak diperhitungkan. Tapi ketika Islam datang, itulah Islam yang datang dengan memuliakan seorang ibu ataupun seorang perempuan. Oleh karena itu, di dalam pendidikan Islam, itu seorang ibu dianggap sebagai guru yang pertama. Ya, sebagai guru yang pertama, sebagai pendidik yang pertama, sebagai pembina yang utama di dalam keluarga. Oleh karena itu, ada sabda nabi yang mengatakan bahwa Al-Ummu Madrasatul Ula Bahwasannya ibu itu adalah sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di sini sebenarnya letak pentingnya dari seorang ibu yang harus menjadi seorang pendidik, seorang pembina, dan memang yang seorang penentu arah daripada anaknya. Oleh karena itu, seorang ibu yang seperti ini sebenarnya dituntut banyak kecerdasan. Nah, tadi Prof kan bilang ibu merupakan madrasa pertama dari anaknya di rumah ya Prof. Tentu juga seorang ibu itu juga harus memiliki kecerdasan. Nah, konsep kecerdasan seperti apa Prof? Kecerdasan yang dimaksudkan ini memang multi makna ya. Kecerdasan bagi seorang ibu tentu kecerdasan yang sifatnya adalah multi kecerdasan. Kalau kita lihat, tiap orang itu sebenarnya dituntut untuk memiliki beragam kecerdasan. Misalnya ada kecerdasan emosionalnya. Seorang ibu memang dituntut untuk menjadi seorang yang sabar. Kaitannya dengan masalah pendidikan anak-anaknya. Jadi, emosionalnya memang harus matang. Kemudian seorang ibu juga dituntut juga untuk memiliki kecerdasan yang sifatnya rasional. Rasionalitasnya juga harus cerdas. Kemudian di samping emosional, ada rasional juga secara sosial. Seorang ibu pun harus memiliki kecerdasan ini. Sosial itu adalah sangat penting sekali. Kalau tidak cerdas ini memang akan susah. Oleh karena itu, diantara kecerdasan sosial yang harus dimiliki oleh seorang ibu, kemampuannya dalam berkomunikasi. Nah, diantara berbagai macam kecerdasan itu, ada lagi satu kecerdasan yang memang justru sangat penting untuk seorang ibu, yaitu kecerdasan spiritualitas. Bahwasannya seorang ibu itu, di samping dia memiliki kecerdasan emosional, yang memang dituntut untuk membina anak-anak, keluarganya, juga kecerdasan yang sifatnya ruhaniah atau batinia. Dan kecerdasan ini sangat terkait dengan hubungan dia dengan Allah. Dalam hal ini adalah seorang ibu yang cerdas itu, seorang ibu yang berwawasan luas, memiliki hubungan sosial yang luas juga, dan memiliki kecerdasan yang tinggi juga. Yang terakhir ini Prof, bagaimana Prof, perempuan itu dapat berkiprah dan bermanfaat bagi masyarakat dan keluarganya? Bagaimana seorang ibu misalnya ingin mengoptimalkan kecerdasannya sendiri, tentu ya seorang ibu pun akan tahu dengan kapasitas yang dia milikinya. Kalau menurut Islam, seorang ibu yang cerdas, yang multi kecerdasan, memiliki hak untuk mengembangkan seluas-luasnya. Kalau memang dia diperlukan oleh keluarga, mainkanlah dia di dalam keluarga. Kalau dia diperlukan dalam bidang sosial, maka optimalkanlah dalam bidang sosial. Kalau memang itu perlu dalam bidang emosional, maka di situ pun juga dia harus memerankan dirinya dalam mengimplementasikan kecerdasan sosialnya atau kecerdasan emosionalnya. Wah ternyata banyak sekali ya Prof, peranan dan kiprah dari perempuan untuk membangun masyarakat, keluarga, dan juga negara ya Prof ya. Oke terima kasih Prof. Pemirsa demikian tadi bincang-bincang kita bersama Prof Amroenidrajat. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saya Agnes Nambelao pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!